Sosok wanita yang memiliki suara milik penyanyi Nika Ardila, Reza disambut bak pahlawan saat pulang ke kampung halamannya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ratusan warga sudah menunggu, bahkan sampai membuntuti mobil yang ditumpangi Reza. Seperti diketahui, Reza terkenal karena suaranya mirip penyanyi Nika Ardila. Sebelum terkenal, kehidupan sehari-hari Reza hanya membantu orang tua mencari nafkah lewat bernyanyi. Dari pelosok, Reza berangkat ke Jakarta untuk mengangkat derajat orang tuanya. Reza viral setelah videonya bernyanyi banyak disukai publik. Publik menilai suara Reza banyak kemiripan dengan suara penyanyi legendaris Nika Ardila. Setelah itu, Reza diundang ke Jakarta untuk mengembangkan karirnya. Beberapa lama di Jakarta, Reza kemudian pulang ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Tak disangka, ratusan warga di sana menyambut kedatangan Reza. Ada warga yang berdiri di pinggir jalan menyambut kedatangan Reza yang menaiki mobil. Ada juga warga yang iring-iringan sembari mengawal mobil yang dinaiki Reza. Bahkan warga sampai menyiapkan panggung besar untuk Reza bernyanyi. Di sepanjang perjalanan, Reza tak menyangka nasibnya kini berubah. Reza tak bisa menahan tangisnya melihat warga yang juga bangga kepadanya. Rame banget ya, ucap rekan Reza. Alhamdulillah, tutur Reza tersenyum. Gangan kayak, tanya rekan lagi. Dek-dekan, rasa capek seketika hilang karena antusias warga. Ucap Reza sembari menangis bahagia. Sebelumnya Reza sempat bercerita soal kondisi keluarganya di Jeneponto. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan yang dibayar 1 juta rupiah per bulannya. Sedangkan Saki Bunda bekerja sebagai penjual bakso. Karena kekurangan biaya, Reza mengaku sudah putus sekolah sejak kelas 1 SMP tahun 2017. Meski berat, Reza tak bisa memaksa orang tuanya untuk melanjutkan sekolah. Reza paham benar kondisi keuangan keluarganya yang tak memungkinkan. Reza berpikirnya gak bisa paksa. Orang tua Reza gak mampu gitu. Kalau Reza maksain kasihan mereka, kata Reza sambil menangis. Reza yang kala itu sudah putus sekolah tak ingin tinggal diam. Ia berpikir untuk membantu ekonomi orang tuanya dengan bernyanyi dari panggung ke panggung meski dibayar tak seberapa. Reza berpikir udah putus sekolah. Reza ngapain lagi? Ya walaupun nyanyi dari panggung ke panggung gajinya sedikit. Hanya itu yang Reza lakukan, ingin membantu mereka.